Hal-hal seperti saya, mungkin Pertama, jangan ragu meminta bantuan Bukan ini ya Kita kadang-kadang itu Sebagai manusia kita merasa Mampu melakukan banyak hal Bisa ini, bisa itu Dengan ego kita yang tinggi Tapi kita lupa Kita itu butuh Butuh Bantuan orang Jadi Jangan ragu meminta bantuan orang-orang Terima kasih buat kamu Yang sudah dengerin selama ini Dan masih di segmen We will talk about single fighter Yang sukses di bidangnya Masuk di episode 17 Menghadirkan single death Yang profesinya Membuat pintar para mahasiswa Di salah satu kampus Di Indonesia Dosen single death Aduh Dosen gitu kan Cerita dulu dong Sama listeners Listen to Kim FM Aduh ngajar di mana Dan apakah ini Menjadi cita-cita Aduh dulu Untuk menjadi Seorang dosen Ya betul Ya betul Jadi waktu kecil Saya suka tulis-tulis Dairi gitu ya Jadi tahun sekian Saya mau jadi apa Tahun sekian Saya mau jadi apa Itu sudah saya tulis Dari zaman dulu Jadi pada tahun 2010 2010 2010 itu Saya sudah tahu Apa yang saya harus Apa yang harus saya lakukan Gitu ya Jadi saya ambil Master di Bandung Di salah satu universitas Di Bandung Kelas internasional Gitu Jadi Saya tahu ketika Lulus jadi master Arahnya kemana Nah Jadi setelah lulus Di S2 itu Di Bandung Lalu mencari pekerjaan Di Jakarta Pada saat itu Tidak langsung Jadi dosen Tapi Di quality measurement Di Salah satu universitas Di Jakarta Ya Di Kebun Jeruk Pada waktu itu Gitu Terus Tahun 2013 Resen Baru Menjadi dosen Sepenuhnya Di salah satu universitas Di Banten Gitu Oke Salah satu Kampus Di Kebun Jeruk Yang pinggir Tau bukan Atau yang Di pinggir Ini Nanti di endorse Enggak ini Sama kampusnya Gak apa-apa Sebutin aja Ya Ada salah satu Universitas Di Kebun Jeruk Di sana Di jalan Arjuna Ini pasti tahu Yang mana Kalau memang di jalan Arjuna Saya almamat Tersana Soalnya Arjuna Sahdan Banyak kan Di sana Kampus-kampusnya Iya Makanya Harus dipertegas Tapi Jadi Memang Awalnya gitu ya Arjuna Orang yang visioner ya Dicatat Terus Terus Mulai Di Apa namanya Dibuktikan Dari catatan itu Supaya menjadi realis Seperti itu Selain cita-cita Juga itu Saya selalu catat Saya mau punya apa Saya harus apa Tahun sekian Saya harus menikah Itu saya semua catat Supaya nggak keluar Supaya nggak keluar dari Apa yang sudah saya rencanakan Sejak kecil dulu Wah menarik sekali Jadi bisa dibilang Pribadi Ado ini Sangat tertata ya Apapun itu Harus di catat dulu Supaya Tidak berantakan Schedule hidupnya Seperti itu ya Iya Jadi ada target-target Yang sudah Saya tentukan Untuk dicapai Oke Seru nih Targetnya selama ini Sudah banyakan Yang tercapai Atau memang Banyak Masih banyak Banyak yang belumnya Oke Namanya hidup ya Kini kita Banyak target Tapi ya gitu ya Namanya hidup Kita kadang-kadang Hanya bisa berencana Tapi kadang Tuhan yang tentukan Jadi kita hanya Jalani saja Kita cuma tulis Target-targetnya Baru kita jalankan Gitu Oke Kalau tadi kan Saya simak juga Ado sempat mencatat Target Nikah gitu ya Atau punya pasangan Nah ini kan memang Kita mention Ado adalah Seorang single dad Kita sharing juga nih Di sini Sebetulnya Apa sih yang pada Akhirnya membuat Ado dan mantan Berpisah Saat ini Sebenarnya Kami tidak ingin Berpisah Tapi Tuhan Berkehanda lain Pada saat itu Jadi Pada tahun 2018 Istri saya Melahirkan Namun Saat proses Persalinan itu Mengalami Eklamsia Sehingga dipanggil Tuhan pada saat Setelah melahirkan Tiga hari Setelah melahirkan Begitu Kini Oke Mohon maaf Ado Saya tidak tahu Dengan cerita Seperti itu Yang dialami oleh Ado dan pasangan Oke Jadi Sekarang Anak Ado Betul-betul sendiri Ado yang murus Berarti ya Ya betul Saya sendiri Tapi ya itu Siap Tidak siap Ya harus siap Ya mau gimana lagi Saat itu Ketika itu terjadi Saya berpikir Apa yang harus Saya lakukan Pertama Saya kebumikan dulu Yang kedua Karena anak Juga tidak Lahir Secara normal Kimia Harus melalui Sesar Dan Sebelas hari Di dalam Penanganan Di Cipep Di Cu Cipep Jadi Harus Harus Sibuk dengan Pemakaman istri Juga harus Sibuk Bolak-balik Ke rumah sakit Gitu loh Jadi Sebenarnya Tidak langsung Pass away Pada waktu itu Ada tiga hari Jedak Melalui Koma Tiga hari Jadi Saya bolak-balik Antara rumah sakit Satu dengan rumah sakit Lainnya Karena waktu itu Memang Di rumah sakit Tempat istri saya Melahirkan Ini Cipep Itu sudah penuh Jadi saya harus Nyari rumah sakit Kesana kemari Yang Masih kosong Ini Cipep Gitu loh Nah Syukurnya Pada saat itu Kita dapat Ini Cipep Di salah satu rumah sakit Di Banten juga Mohon maaf Itu loh ya Harus bolak-balik Antara rumah sakit Satu Dengan rumah sakit Lainnya Di satu Harus ngurus Istri saya Yang masih Koma Di satu sisi lagi Harus ngurus Anak Yang pada saat itu Masih berjuang hidup juga Karena Pernapasannya kan Juga belum sempurna Gitu Kim Oke Sebelumnya Mohon maaf Kalau misalkan Ini jadi Membuka Luka lama Atau meningkat lagi Tidak Kim Tapi memang Saya harap Pengalaman saya ini Menjadi Apa ya Bahan belajar Untuk para Single parent Yang lain Bagaimana Menghadapi Masa-masa sulit Ketika Istri meninggal Dan harus Mengurus anak Seorang diri Gitu Itu dia Tujuan dari Listen to Kim FM ini Memang Ingin menjadi Support system Buat single Fighter Either itu Single mom Single dad Terus sama Seperti Ado Untuk support Each other Bisa jadi Yang sedang Mendengarkan hari ini Pernah ditinggalkan Oleh pasangannya Untuk selamanya Dan Ado Pasti juga Pernah mengalami Masa-masa sulit Khususnya Tadi Ado Juga bilang Satu sisi Mengurusi Pemakaman Istri Satu sisi Juga mengurusi Anak yang berjuang Untuk hidup Itu kira-kira Kejadiannya Tahun berapa Dan Bagaimana Ado mempunyai Kekuatan Untuk menghadapi Itu semua Sebenarnya Tidak mudah juga Ya Kimi Saat itu Terjadi Tahun 2018 Jadi Pada tahun 2018 itu Tiba-tiba Kita merasa Memelahirkan Itu saya bilang Dan Saya merasakan Sesuatu Masih happy-happy Pagi itu Kimi Masih happy Masih Tertawa-tawa Lalu kita ke rumah sakit Di perjalanan Ternyata Sudah Apa ya Sudah Mau pingsan Sampai rumah sakit Ternyata Mengalami kejang Dan lain-lain Sampai 3 jam Sampai mana Tadi saya lupa lagi Pertanyaannya Ya Untuk menguatkannya Itu semua Ado dapatkan Dari mana Nah Untuk menguatkannya Memang kalau Kita ditinggalkan Oleh pasangan Itu tidak mudah Ya Kimi Dunia itu Serasa mau Hancur gitu kan Apa yang kita Memiliki Yang sudah kita Kumpulkan Itu sudah tidak Ada artinya Kalau pasangan Kita itu Tiba-tiba Pergi begitu saja Saat itu juga Begitu juga Dengan saya Situasinya Sulit Sulit Berantakan Apa ya Saya tidak tahu Apa yang harus Saya lakukan Pada saat itu Beberapa hari saja Tapi Setelah saya Kebumikan Istri saya Terus Saya mikir Saya harus Selamatkan Anak saya dulu Jadi Setiap Dini Susipeb itu Ketika dia Anak saya Sudah Membaik Saya harus Menyusui Setiap 4 jam Sekali Ya kan Jadi Balik lagi ke rumah sakit 4 jam Saya menyusui sendiri Saya bingung juga Pada saat itu kan Mau minta tolong Ke siapa Sedangkan Saya tipe orang Yang tidak ingin Merepotkan Siapapun Termasuk keluarga Setiap 4 jam Harus ke rumah sakit Menyusui Nah Sampai Dengan 11 hari Saya bersyukur Pada saat itu Ternyata Anak saya Membaik Kondisinya Sangat membaik Dan saya bisa Membawa pulang Anak saya Saya bawa pulang Anak saya Sendiri Gimana caranya Saya takut juga Kan Belum punya Karsit Untuk membawa bayi Akhirnya Mau tidak mau Harus saya putuskan Meminta bantuan Tetangga Jadi saat itu Saya ada tetangga Yang kantornya Dekat dengan rumah sakit Jadi saya Minta bantuannya Untuk Menggendong Anak saya Dari rumah sakit Ke rumah Terus Hal yang Menguatkan saya Sebenarnya Perjuangannya Banyak Ketika berantakan Itu Baik Psikologis Psikologis itu Kacau balau Terus Keyakinan Keyakinan juga Ini luar biasa Terjadi Terjadi di saya Terus Pertentangan Batin Masalah Keyakinan Itu ya Pada saat itu Selalu bertanya-tanya Di dalam diri saya Tuhan Mengapa sih Ini terjadi Ke saya Mengapa Harus saya Pertanyaan itu Selalu muncul Selalu muncul Tiap malam Dan Kita menangis Terus ya Dalam beberapa bulan Itu menangis Selalu bertanya Pada Tuhan Tuhan Mengapa Hal ini terjadi Kepada saya Itu pertanyaan saya Pada Tuhan Pada saat itu Tapi Saking beratnya itu Kimi ya Keyakinan satu Saya bertanya Ke Tuhan ini Saya bertanya Ke Tuhan itu Saya bertanya Saya tidak mendapatkan Jawaban Mengapa hal ini Terjadi pada saya Saat itu Tapi Pada saat itu Ada terjadi Gempa bumi palu Yang melikui paksi Ada hal yang Menyadarkan saya Pada saat itu Ada wawancara di TV Ada wawancara di TV Dia menanyakan Bapak Apa saja Yang Hilang dalam diri Bapak Mungkin pertanyaannya Seperti itulah Dia menjawab Dengan sabarnya Dengan tabahnya Bahwa Istri saya Di dalam lumpur Anak saya Juga di dalam lumpur Dan Rumah saya Juga tenggelam Di dalam lumpur Kimi kebayang Apa yang ada Di dalam diri saya Saya hanya Baru istri Kimi Ya kan Saya masih ada Anak Masih Masih ada Harta yang bisa Bukan harta ya Apa maksudnya Masih ada Penghidupan yang bisa Saya lakukan Rumah masih ada Jadi Kok Saya cemen banget Pada saat itu Saya berpikir Kok saya cemen banget Si Bapak ini Bisa kuat Mengapa saya Enggak Nah pada saat itu Akhirnya Di sisi Keyakinan Yang saya goyah Di sisi Psikologisnya Juga harus Saya betulkan juga kan Karena di sisi Keyakinan Saya sudah Bertemu jawaban Bahwa Mengapa saya harus Lemah itu Tapi di sisi Psikologis juga Luar biasa Kimi Saya Orang mana Yang kuat Siya Kimi Seorang diri Mengurus anak Ya kan Seorang Apalagi Kita laki-laki Tangannya Itu Tidak Seluas Perempuan Bangun Bangun tiap malam Jadi Jadi harus Bangun tiap malam Harus Menyusui Beberapa jam Harus Menyusui Terus kita juga Mencari Donatur Asi Untungnya pada saat itu Saya menemukan Donatur Asi Yang mana Teman SMA Saya sendiri Namanya Dia Setia Jadi dia Memberikan Asiknya Alhamdulillah Itu Menyelamatkan Hidup Anak saya Yang Akhirnya Bertumbuh Dengan baik Sampai sekarang Di sisi Psikologisnya Kimi Luar biasa Jadi dalam Mungkin sampai sekarang Juga belum betul Belum betul Secara sepenuhnya Psikologisnya Dari tahun 2018 Sampai 2020 Dimana saya harus Study lanjut Juga Sekolah Doktor Di sisi lain Saya harus Membetulkan Psikologis Dan di sisi lain Harus menjadi Seorang ayah Pada saat itu Jadi saya Bolak-balik Antara Kota Serang Dan kota Surabaya Setiap minggunya Nah Saya ke Psikolog Untuk Membetulkan Psikolog Saya Kan gak Mungkin Kalau dalam Ketidaksiapan Kita harus Mengurus anak Otomatis Kita juga Sebagai seorang Ayah Harus kuat dulu Kitanya Kalau kitanya Lemah Ya anaknya Pasti lemah Juga Nah itu Saya Betulkan Psikologis Di Surabaya Konsultasi Ke psikolog Di Surabaya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang Lebih baik Di dalam Psikologi Saya Begitu Kimi Tapi Itu ya Dari Tahun 2018 Sampai Sekarang Ke psikolog Masih tetap Lanjut Begitu Kimi Oke Jadi ini Satu cerita Baru Untuk Listen to Kimi FM Ado Dimana Saya Belum Pernah Ketemu Darah Sumber Single Death Yang Berpisah Karena Maut Sebelumnya Terima kasih Aldo Sudah Bercerita Di sini Dan Memang Kembali lagi Tujuan Listen to Kimi FM Ini Untuk Jadi Support Sistem Dan Saling Menguatkan Untuk Para Single Fighter Bahwa Remember You're Not Alone Oleh Karena Itu Kan Kita Juga Hidup Harus Dituntut Bisa Terus Berjalan Jangan Stop In The Moment Tapi Kita Juga Tidak Bisa Memaksakan Kalau Memang Kita Di Ketik-ketik Terandah Tersebut Kita Sudah Luapkan Saja Kesedihan Itu Seperti Yang Ado Pernah Lewati Cuma Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Terus 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 Dalam Situasi Tersebut Kalau Semakin Terburuh Kan Makin Hancur Kita Oleh Karena Jalan Satu-satunya Harus Psikolog Untuk Membetulkan Psikologi Kita Jadi Memang Listener Yang Ado Lakukan Adalah Mencari Atau Ketemu Orang Yang Tepat Psikolog Ini Hingga Akhirnya Bisa Terapi Untuk Pemulihan Apa Yang Telah Dilewati Seperti Itu Kira-kira Sampai Hari Ini Kalau Ado Bisa Clashback Lagi Pada Saat Bersama Dengan Istri Waktu Itu Kebayang Nggak Bahwa Momen Momen Ini Pada Akhirnya Akan Kejadian Walaupun Kita Tahu Maut Itu Pasti Akan Selalu Ada Maksud Maksud Saya Disini Maksud Saya Disini Adalah Kita Karena Ingin Saling Menguatkan Untuk Sesama Pendengar Jadi Supaya Kita Siap Dengan Apapun Yang Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Seperti Itu Ado Ya Betul Dulu Saya Dan Istri Itu Memang Sudah Berdiskusi Apakah Kita Mau Punya Anak Atau Tidak Gitu Karena Kita Menikah Di Usia Yang Tidak Mudah Kita Menikah Di Usia 32 33 Jadi Kita Tahu Resiko Apa Yang Akan Terjadi Dokter Pun Menjelaskan Pada Saat Itu Bahwa Memiliki Kehamilan Di Usia Yang Kami Jalani Gitu Ya Merencanakan Apa Kehamilan Di usia Yang kami Miliki Beresiko Itu pun Dokter Sudah Menjelaskan Tapi Mau Tidak Mau Kami Harus Pilih Kami Ya Atau Tidak Kan Kita Tidak Bisa Balik Ke Belakang Lagi Waktu Kita Terus Berjalan Tidak Mungkin Bosen Makan Es Krim Saatnya Beralih Ke Gelato Kayak Di Umah Beku Ada 8 Varian Rasa Yang Bisa Kamu Pilih Semuanya Bikin 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 Senang Kemasanya Ada Yang Kap Dan Kon Juga Loh Tenang Meskipun Bahannya Premium Harganya Ramah Dikantong Dapetin Gelato Umah Beku Dengan Datang Langsung Ke Outlet Di Jalan MKV 1 Nomor 11 Jagakarsa Ciganjur Jakarta Selatan Atau Kamu Juga Bisa Pesan Via Grab Food Dan Go More Info Please Best to have peace Love And Gelato You're on listen to Kimi FM It's all about Single Fighter Season 2 Bersama Narasumber yang sukses Karena tadi saya bilang melahirkannya tidak normal Jadi jalan juga jadi terlambat Perkembangannya terlambat Jadi mengalami Kalau kata bahasa dokternya itu Motoric Delay Nah jadi hayat saya selain mengajar Selain bekerja Juga harus bolak-balik ke rumah sakit Saya berobatnya di Jogjakarta Jadi Dengan anak itu 2 minggu sekali ke Jogjakarta Untuk terapi Dan tinggalnya di Serang, Danten Ya kadang di Serang Kalau lagi mengajar Di rumah satunya di Tapan Degla Kadang di Jogjakarta Kalau lagi berobat Kalau lagi sekolah ya di Surabaya Jadi nomaden kini Kesana kemari Dan selalu membawa anaknya ya Dimanapun adu Ya betul Harus bawa anak kemana-mana Keren banget Kalau gak dibawa kini Wah bisa Berabe Betul Maksudnya ini Kembali lagi single death dan single fighter Yang betul-betul fight untuk anak Ya saat ini Oke Aduh ini bisa jadi mendengarkan juga Mengalami hal-hal sulit gitu ya Terutama menjadi seorang single death Yang notabene beda ya Seperti single mom Karena kan wanita itu Dikenal multitasking Apa yang dia lakukan bisa Lakukan hal lainnya juga Aduh kan pria dan single death Ada gak nih tips khusus Buat mendengar listen to MFM Khususnya single death Supaya bisa Fokus antara pekerjaan Dan juga ngurus anak Dan dua-duanya bisa balance Terutama Dalam kesehatan mental kita juga nih Sebagai seorang single deathnya Yang harus dilakukan Atau yang mengalami hal-hal seperti saya Mungkin Pertama Jangan ragu meminta bantuan Bukan ini ya Kita kadang-kadang itu Sebagai manusia kita merasa Mampu melakukan banyak hal Bisa ini bisa itu gitu Dengan ego kita yang tinggi gitu ya Tapi kita lupa Kita tuh butuh Butuh Bantuan orang gitu Jadi Jangan ragu meminta bantuan orang-orang terdekat ya Seperti keluarga Atau Teman gitu Mungkin kini Karena Ini yang saya lakukan sekarang Meminta bantuan Ke teman itu Atau ke keluarga itu Sangat membantu sekali Dimana ketika Anak saya butuh Asi Saya Masuk ke grup alumni Gembar-gembor Nyari asi Gitu kan Meminta bantuan Ya Demi kesehatan anak Terus Meminta bantuan orang tua Jadi harus bekerja Harus dititipkan kepada siapa Karena memang Anak saya ini Beberapa kali Dengan pengasuh Juga Tidak mau Jadi harus dengan Dengan saya terus Kini Kecuali dengan orang tua saya ya Dengan neneknya Baru dia mau Oke Jadi memang Tidak perlu Gengsi Untuk tetap Minta bantuan orang lain ya Walaupun kita Ngerasanya kita Mampu Menjalani itu sendiri Tapi ya Ingat Yang teman-teman Juga Dihindari tuh Namanya teman Kadang-kadang Suka berlebihan ya Kimi ya Suka ada Kalimat begini Hei Kapan menikah lagi Gak kesepian Entah Atau Kapan menikah lagi Gak kasihan sama anak ya Sebenernya Kimi Di hati itu Sebenernya Mau melakukan banyak hal Tapi itu Tidak membantu Sama sekali ya Dengan Dengan saran-saran Seperti itu Jadi buat rekan-rekan Atau Yang temannya Mengalami hal Seperti saya Ada baiknya Kalau ingin membantu Tawarkan saja Bantuan Tanpa harus Menyarankan Ke hal-hal Yang tadi Saya sebutkan Kan memang susah Yang tahu Isi hati kita Kan hanya kita Begitu Oke Jadi ini Buat listeners Juga kembali lagi Harus bisa Memilah teman lagi ya Karena Tidak semua teman Bisa membantu Dengan Bantuan yang Baik Kadang-kadang mungkin Saya Saya menangkapnya Teman kita baik Gitu ya Memberikan saran Tapi Karena memang Kondisi kita Yang belum bisa terima Sama Situasi Sama kondisi Saat ini Kayaknya Nanti dulu deh Lu Masih taunya Gue belum butuh Saran lo Gitu ya Betul Lu Bantu gue Udah Bantu gue aja Udah Jangan masuk Ranah Privacy Gue Betul Kadang-kadang kan Netizen itu ya Ada-ada aja Hei Ayo menikah lagi Dalam hati Gimana ya Kime ya Tapi saya pikir Hal ini itu Bukan hanya terjadi Ke saya ya Setiap orang yang Mengalami Hal-hal Seperti saya Itu pasti Digituit Sama orang-orang Kapan menikah lagi Dan Rata-rata Merasakan Hal yang sama Ada ketidaknyamanan Ketika ditanya Hal-hal Yang bersifat Pribadi banget Tapi kalau mau bantu Ayo bantu Mau jagain anak Ayo Gitu Oke Jadi kita juga Sebagai temannya Jangan sampai Membuat teman Yang sedang Di posisi Sulit Seperti saat ini Jadi semakin Sulit Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang itu Sangat mengganggu Jadi Listeners Lihat Listeners Listen to Kimevan Bisa termasuk Teman-teman yang Positive vibes ya Jangan menjadi teman Yang toxic Seperti itu Oke Aduh terakhir Apa yang ingin Disampaikan Untuk listeners Listen to Kimevan Supaya kita Sebagai single fighter Tetap Bisa Bisa merasakan Kebahagiaan itu Gitu ya Walaupun Kita tahu nih Yang kita alami Saat ini Ya kita tidak Mengungkiri ya Masih ada rasa Luka batin Masih ada rasa Kayaknya Nggak terima Sama kenyataan But life must go on Gitu kan Kita harus Tari menguatkan Di listen to Kimevan Apa yang ingin Aduh sampaikan Ini juga bisa menjadi Self talk Atau pengingat Juga untuk Aduh sendiri Supaya kita Sesama single fighter Bisa tetap Bahagia Dan sukses Pastinya Yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Pertama kali Kalau kita ingin Menjadi ayah yang kuat Kitanya juga harus kuat Kalau kita ingin Menguatkan anak kita Kitanya juga harus kuat Jadi psikologis kita Juga harus benar dulu Kalau butuh Bercerita Jadi jangan ragu Untuk psikolog Kalau misalkan Butuh bantuan Jangan ragu Untuk Mengatakan Minta tolong Pada orang-orang terdekat Terima kasih buat kamu Yang sudah nyimak Listen to Kimevan Session 2 Bersama dosen Single Dad Aduh Jangan lupa Simak episode terbaru Setiap minggu Di pemutar podcast Kesayangan kamu So stay tune And listen to Kimevan Bye